Game terakhir akan segera kita saksikan antara tim 2 berada dengan tim 5 Kembali Yustian, Ahen, Ron, Wilson, Chris, Martin, Mitpah Di tim 5 akan berada dengan Raymond, Kucing, Picung, Ali, Akbar, Yanto, dan Wuno Di game atau di tim kedua Ya, mereka tidak mau menyiapkan setiap momen atau setiap game yang mereka jalani ya Karena memang sesuai dengan rencana mereka, sesuai dengan skema yang mereka bentuk Ini harus berjalan sesuai dengan rencana 10 game yang berjalan pada kesempatan malam hari ini Game terakhir Aloy, sebagai wasit ya Akan mencoba mungkin pertandingan Ya, bola pertama langsung Wow Akbar tadi mengawali sebuah tendangan langsung dari titik tengah tadi ya Mitpah Udo kali ini Berhadapan dengan Martin tadi Akbar kembali Mitpah Aloy, Wilson disana Chris masih dipercayakan ya Chris kali ini, kontrol sejenak Kaki kulitnya sangat berbahaya Chris ini ya Jadi beberapa kali Chris kali ini Chris Putar sejenak kaki tadi Chris masih Chris Wow Sayang sekali tadi Pipis sekali tadi Arak bola yang Coba di Lesakan oleh Chris Melalui kaki kirinya tadi ya Belum juga Menggetarkan Jala gawang Yang dikawal dengan Raymond Kembali kita saksikan Nomor punggung 34 ini Ada Yanto disana Uno kali ini Memperoleh kesempatan dari sebelah kanan tadi Uno Untuk bisa langsung memberikan Sebuah Sok terapi Kepada penjaga gawang Yustia Martin Baik sekali Martin Mitfah Kita saksikan Maksud yang dicari adalah Chris tadi Yang sudah terkawal Ketat oleh Ko Ali ya Ron tadi melebar bola Ya Chris kali ini Bahaya ini Wow Sayang sekali tadi Lagi-lagi Kaki kiri dari seorang Chris Belum bisa Mengarahkan langsung Tepat sasaran Kembali Yanto kali ini Angkat bola Masih bermain di tengah bola ya Masih kita saksikan Belum juga berpindah posisi bola Uno Kita saksikan yang dicari Martin kali ini Bisa menguasai bola dengan baik Matin bola tanggung tadi ya Chris yang dicari Masih Chris mundur kepada Ron Ya Membentur bola Yanto kali ini Melebar Uno Pas Uno kali ini Uno Iya Yanto kembali Walaupun agak sedikit mundur bola ya Iya Langsung ke tengah Bisa dihalangkan Di blok tadi oleh Ko Ali Melebar Yanto disana Ada Akbar Lepas Akbar Namun kontrol dari Akbar tadi Agak sedikit liar bolanya ya Mifta Coba dicuri tadi oleh Akbar Sudah meminta bola tadi Chris ya Game terakhir dalam rangkaian internal game pada kesempatan malam hari ini Angkat bola kali ini Ahen Akbar Lepas tadi ya Akbar Dikawal oleh Martin Iya Wow Crossing yang begitu sempurna tadi ya Ini tinggal menunggu penyelesaian dari seorang Uno tadi Namun lagi-lagi Kecepatan dari penjaga gawang Yustian ini Chris kali ini Bahaya Chris Mundur ke belakang Mifta Iya Round tadi Yow Dibuang Langsung mengarah pada Uno Sayang sekali scanning tadi dilakukan oleh Uno Tadi terlambat ya mitra olahraga Sehingga Tidak bisa mengontrol bola dengan baik Seandainya tadi bersedikit mengontrol dengan dada Tadi mungkin bola akan terkuasai dulu ya Baru bisa melihat ke arah penjaga gawang Namun lagi-lagi Masih belum cermat tadi Turun ke belakang tadi Kontribusi bola yang berkurang sepertinya Yang dirasakan oleh seorang Chris ini Dan akhirnya memaksa Chris untuk Sendikit mundur Meminta bola ya Iya Bol posisi masih sangat imbang ya mitra olahraga ya Di pertandingan Di mini soccer ini memang Sangat-sangat Sangat bisa Menguasai bola sangat sering ya Atau penguasaan bola sangat intens ya Yanto kita saksikan Melebar kali ini Masih dari tim 2 Ada Uno Iya ketengah ada Yanto Sayang sekali Ketengah bola Cing langsung Langsung Yanto Akbar Iya Oh Hensball tadi sepertinya Ahen menyentuh tangan tadi Dan menghasilkan langsung Wasit Aloy Menunjuk titik putih Ya Hahaha Ya Titik putih Ya Pendangan penalti Ini pendangan penalti pertama ya Yang terjadi dari Game pertama Sampai dengan game 9 ini ya Kita saksikan Siapa yang akan Oh Rupanya diserahkan kepada Uno ya Ya Gagal Uno Sayang sekali Tidak bisa memberikan keunggulan Sementara bagi timnya ya Masih kosong-kosong Kerudukan sementara Iya Ah Chris kali ini Cepat sekali Wow Jangkauan tangan tadi Hampir-hampir saja Menyentuhkan bola Dan jadi goal tangan Tuhan tadi ya Hahaha Lagi-lagi Sesuatu yang terjadi Sangat menarik sekali ya Di pertandingan malam hari ini Nika Awaraga Chris kali ini Turun jauh sekali lagi Kontribusi bola Yang begitu kurang Dari Chris tadi ya Harus memaksa Chris turun ke belakang Menyebut bola Hahaha Iya Yang biasanya menerima Bola-bola langsung Atau umpan-umpan baik Dari Martin ya Namun kali ini Chris Harus merasa Selebih bisa Menyebut bola ya Akbar kali ini Koali Lepas tadi Koali Iya Agak tersebut terganggu Dengan kaki kanannya Mesti Koali ini ya Lemparan ke dalam Kali ini Angkat bola Iya Tidak terkawal Mitfah Langsung kali ini Oh Hampir lepas tadi Raymond Iya Ivan Terima kasih kan Ada Uno Wow Sayang sekali Uno Lepas bola tadi Ketengah Chris kali ini lagi Masih Chris Ini dia Chris masih bingung mencari tekan yang paling buntur ke belakang kepada Ron ada Akbar disana mengintersep bola masih Akbar sendiri keeping sejenak tadi lebih dekat kepada garis akhir dari penyerangan namun menghasilkan sebuah pendangan sudut ya kesaksikan Akbar melakukan pendangan sudut ini sudah menunggu Yanto disana lebih dekat kepada penjaga gawang justian tadi Chris kali ini Chris ini dia bahaya mitra olahraga ya masih ya Bipa sendiri bisa mengambil sebuah opsi yang baik masih ada back atau pemain gelandang tadi pemain tengah pencung tadi ya dari tim dua tadi Koali tadi lepas bola maksudnya kontrol dengan paha tadi namun bola kelepas ya masih bisa mengamankan bola dengan baik tadi pendangan sudut saja sepertinya masih masih kosong-kosong kedudukan sementara sayang sekali tadi penalti tidak bisa berhasil ya oleh Uno tadi Mipas tadi Mipas kali ini ada Akbar dibayang-bayangin oleh Martin tadi Akbar ada Ahen lagi sangat efektif dan sangat sangat efektif dan sangat lugas dari seorang Ahen ini ya karena memang walaupun sudah ditemani oleh Martin namun sekali lagi bahaya tetap mengancam tadi ya Akbar berhasil mengarahkan bola ke daerah pertahanan belakang dari tim lima ya kembali Justian menguasai Chris yang dicari sepertinya berhasil Chris bahaya ini ya ya Mifta masih Mifta oh ya Chris gini ya hampir-hampir saja kaki kirinya tadi apabila tidak di blok tadi bisa jadi malapetaka bagi tim kedua tadi ya ya Martin kembali Martin masih oh mundur ke belakang ada Ron langsung Rotiah bisa dikuasai dengan baik oleh Raymond tadi Uno kali ini berada dengan Ahen Uno bisa mengontrol bola namun posisi Ahen lebih dekat pada bola tadi Yanto ya Uno Uno cerbit sekali seorang Martin kali ini Akbar ada lagi masih Mifta tadi sayang sekali Akbar melebar kepada Yanto Yanto langsung iya membentur Ahen tadi dan berakhir sudah pertandingan di game yang ke-10 atau game terakhir ini Mitra olahraga semua Jangan lupa